Oke, welcome back to my channel. Jadi pada hari ini gue akan bahas ya mengenai profil klinik Pratama. Profil klinik Pratama Pertamina Refinery Unit 3. Ini berlokasi di Jalan Kurnia, Kompleks Pertamina Pelaju. Klinik Pratama Pertamina Refinery Unit 3 didirikan sebagai bagian dari Fit2Work dari HSSA Health Safety Security and Environment Function yang mengharuskan setiap pekerja untuk selalu fit sebelum bekerja. Selain untuk pekerja, klinik Pratama Pertamina Refinery Unit 3 juga menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keluarga dan pasangan dari pekerja Pertamina Refinery Unit 3. Adapun sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik Pratama terdiri dari beberapa pelayanan. Secara umum kita bagi menjadi pelayanan non-emergensi dan pelayanan gawat darurat. Untuk pelayanan non-gawat darurat ada poli umum dan poli gigi. Untuk jam pelayanan, klinik Pratama Refinery Unit 3 beroperasi dari pukul 8 pagi sampai jam 9 malam dan akan ada direncanakan backup kilang untuk shift malam jika nanti kondisi setelah Covid memungkinkan. Nah, kalau untuk pelayanan gawat darurat, nanti tim dari klinik Pratama terdiri atas ambulans dan dapat masuk dari pintu gawat darurat di samping. Ambulans terdiri atas satu unit mobil yang berisi dengan kotak P3K dan tas P3K yang sudah terstandarisasi menurut ilmu ACLS, Advanced Cardiac Life Support dan Advanced Trauma Life Support. Jadi, untuk memastikan bagaimana membackup kilang sebagai produsen minyak apabila terjadi kasus gawat darurat maupun untuk perujukan klub pasien yang membutuhkan tindakan lanjut lebih advance di rumah sakit yang menjadi jejaring dari Health Medical Pertamina Refinery Unit 3. Lalu, pelayanan penunjang itu akan ada apotik yang menyediakan obat-obat sesuai dengan formularium DOSP, daftar obat standar Pertamina. Lalu, akan ada pelayanan untuk pengambilan sampel darah jika kasus-kasus tertentu dianggap oleh tim dokter maupun tim dokter yang sedang bertugas merupakan kasus yang membutuhkan pemeriksaan darah maupun sampel urin. Nanti akan diambil oleh tim perawat dan lalu akan dianalisis di laboratorium yang menjadi rekanan Pertamina Refinery Unit 3. Untuk sistem pembuangan limbah sudah ruangan khusus yang telah memenuhi syarat standar dari dinas kesehatan maupun pemerintah terkait. Perekapan, semua tindakan medis yang dilakukan ada rekam medis dan tersusun dengan rapi di ruangan rekam medis. Dan yang pertama, untuk mensupport dari apotik, ada juga stok kudang bahan habis pakai yang menjadi tempat penyimpanan logistik. Kebutuhan-kebutuhan alat, bahan maupun obat yang akan dipakai oleh tim klienik pertama. Dan untuk menunjang operasional kilang maupun perusahaan, klienik pertama juga dapat melayani on-site seperti contohnya standby P3K saat ada acara olahraga, tes kebugaran nafah, maupun screening. COVID antigen, rapid antigen di kantor maupun di acara-acara yang di luar kilang. Dan tim klienik pertama untuk tenaga medis dari atas dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan juga tim apotekar yang profesional dan siap melayani Anda sepenuhnya. Selalu hadir, selalu hadir, melayani. Always there. Jika ada kritik maupun saran, dapat di-scan barcode di link yang tersedia di meja pelayanan pasien maupun di tim administrasi. Mudah-mudahan Salam sehat selalu RUT Go Kito Pacek Galuh Dan tetap Terus jaga kesehatan Salam sehat Dan Semangat selalu